Di dunia ini, banyak orang yang patah karena tak mampu menyatukan bentuk cinta yang berbeda. Dan bagiku, bentuk cinta yang paling menyakitkan adalah perbedaan dimensi alam. Ketika orang yang kau cintai tak lagi ada di dunia ini, tentu saja jarak tak lagi terukur karena saking jauhnya. Dan kini, aku akan bertualang untuk menemukan cinta sejatiku di Tanah Jawa. Jangan lupa untuk menemukan cinta yang berbeda. Ini adalah surat terakhir dari Adam yang bikin aku berada di sini sekarang. Apa mungkin aku bisa menemukan apa yang ada maksud dalam suratimu? Menemukan jejak-jejak dawa Islam yang penuh cinta. Dam-dam, kenapa sih kamu pergi secepat ini, Dam? Assalamualaikum. Ya, Sar? Waalaikumsalam. Rian, aku ke rumahmu sekarang ya. Aku mau ngasih si Vita Aruf. Dia temennya suamiku. Dia ganteng. Sayi lagi. Kamu pasti suka. Aduh, jangan sekarang ya, Sar. Aku lagi nggak di rumah. Aku lagi di kersik. Hah? Kersik? Ngapain? Kamu pasti lagi ngerti sesuatu yang ada hubungannya sama suratnya Adam itu ya? Aduh, Rian. Kamu tuh ngapain sih? Kalau itu udah beda alam. Kamu harus move on. Ya, Sar. Aku akan move on kok. Tapi setelah aku menemukan apa yang aku cari. Udah ya, kamu jangan khawatirin aku. Assalamualaikum. Hah, Sar gak akan paham apa yang aku rasain sekarang. Dan bahkan semua orang juga gak akan paham. Gimana rasanya mencintai orang yang beda alam. Dan disinilah awal perjalananku menguatkan cinta pada Islam dimulai. Ya, Kota Gersik. Salah satu kota yang menjadi tujuan dakwah utama para wali di Pulau Jawa kala itu. Dan tempat yang akan aku kunjungi pertama kali disini adalah makam Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Banyak simpang siur kisah dari mana sebenarnya Sheikh Maulana Malik Ibrahim berasal. Tapi yang pasti, beliau adalah salah satu wali Allah yang sangat berjasa karena telah mengislamkan Pulau Jawa. Banyak yang beranggapan bahwa beliau berasal dari Samarhan. Tapi wallahualam. Dan Leran merupakan tempat pertama yang disinggahi oleh beliau ketika tiba di Tanah Jawa. Yang lebih tepatnya di desa Sembolo Gersik. Dengan bukti peninggalan sebuah masjid di desa pesucian kecamatan Manyar. Di Leran inilah, Sheikh Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya. Selain mensyairkan Islam, beliau juga membuka usaha dagang di desa rumuh. Sheikh Maulana Malik Ibrahim sangat mudah beradaptasi di menewarga setempat saat itu. Hingga dakwah beliau dapat diterima oleh masyarakat pada zaman mazhabarit dan menyebar hingga saat ini. Al-Fatih. Al-Fatihah Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Aku seperti mendengar Quran Surat Ali Imran ayat 185 itu dibacakan tepat di telingaku Dunia ini memang tidak ada yang abadi Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian Para utusan Allah, orang-orang yang kita cintai Orang tua kita, sahabat kita, kekasih kita, dan bahkan diri kita sendiri Hari ini aku merasa sedih karena kehilangan Adam Padahal Adam bukan milikku Dia adalah milik Allah Termasuk aku sendiri Allah ma'am membul amat ikan hati Allah juga ma'am membul amat ikan keadaan Memenangkan sebuah kaum Dan mengakhiri sebuah masa kejayaan Ya, masa kejayaan Seperti halnya Kiri kedaton Terima kasih telah menonton! Tempat kedua di Gersik yang aku kunjungi adalah Giri Kedaton Menurut beberapa versi sumber sejarah tradisional Situs ini merupakan Kedaton atau Istana Atau pusat pemerintahan era Giri I Yakni Sunan Giri atau Raden Paku Atau Raden Aymelyakin Yang kemudian diteruskan secara turun-temurun oleh para keturunannya Giri Kedaton didirikan oleh Sunan Giri pada sekitar tahun 1487 Masehi Dipilihnya lokasi ini sebagai Kedaton Giri Berdasarkan petunjuk dari Sheikh Maulana Isha' Yakni Ayah dari Sunan Giri Atas dasar Kesamaan segenggam tanah yang dibawa dari Samudera Pasai Bangunan yang awalnya adalah pesantren tempat Sunan Giri Mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santrinya ini Kemudian dikenal sebagai Giri Kedaton Menurut beberapa cerita Tempat ini juga merupakan tempat pengukuhan Raja-Raja Islam Demak Sampai Pajang Di tempat ini pula Bangunan masjid atau pondok pesantren yang pertama di Giri Yang kesemuanya tinggal nampak bekas-bekasnya saja Yang ketiga nampak bekas-bekasnya saja Yang ketiga Hi California Or Bise B condition Kita ingin meng tragen ke leverage Yang ketiga nampak bekas-bekasnya Yang ketiga nampak bekas-bekasnya Orkob Yehebi Amin An-Bam Saya mulai Armin Amin An-Bam D highlights Masya Allah, tempat ini indah sekali Aku akan ambil beberapa foto untuk kenang-kenangan Siapa sangka bahwa tempat yang aku bijak sekarang Dulunya merupakan kerajaan Atau kedaton yang menjadi tempat pusat penyebaran Islam di kota Gersik Allah memang maha membalikkan keadaan Lagi-lagi aku seperti mendengar Seseorang sudah membaca Al-Quran Tepat di telingaku Dan kali ini Aku seperti mendengar surat An-Nahl ayat 96-97 dibajakan Yang berarti Kehidupan dunia ini fanah Yang kekal hanyalah apa yang ada di sisi Allah di akhirat Maka dahulukanlah yang kekal atas yang fanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menunjukkan aku tempat seindah ini Meskipun kamu tidak ada disini Tapi aku baru sadar Bahwa mungkin inilah jalan terbaik dari Allah untuk kita Akan aku lanjutkan perjalanan ini Hingga aku menemukan apa yang aku cari Sampai jumpa di tempat lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.